Intro Sehari jelang pendaftaran pilkade serentak, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin Harismaki Ilhamnor lakukan deklarasi bersama sejumlah parpol pengusung dan pendukung di salah satu hotel ternama di Banjarmasin. Keduanya dipastikan akan melenggang mulus pada kontestasi pil wali Banjarmasin mendatang setelah mengantongi sembilan kursi di parlemen. Bakal calon wali kota Banjarmasin, Abdul Harismaki mengaku bahwa pencalonan mereka berdua sempat menemui likaliku namun dengan berkat rahmat Tuhan, mereka akhirnya bisa mendapatkan tiket untuk maju dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. Harismaki menambahkan, sudah menjadi kewajiban pasangan ini dengan niat yang ikhlas dan tulus tidak akan mengecewakan baik parpol pengusung maupun para relawan yang sudah berjuang. Saya tidak menganggap ini sebuah pertanggungan, tetapi ini sebuah kontestasi dalam kita membangun komunikasi politik dan melakukan langkah-langkah beradu argumen, beradu konsep sehingga kita hindari pertentangan, apa istilah, bersaing ataupun pertarungan. Saya kira tidak ada pertarungan, ini semua sahabat-sahabat kami, ini semua teman-teman kami, ini semua tersuruh-suruh kita semua dan niatnya sama untuk membangun Banjarmasin. Pada kegiatan ini juga dilakukan pembacaan deklarasi dukungan oleh para petinggi partai di tingkat kota Banjarmasin baik dari partai pengusung maupun pendukung. Sejauh ini, pasangan Haris Ilham mendapat sokongan dari empat parpol yang membentuk koalisi Banjarmasin bangkit di antaranya partai Gerindra dengan enam kursi, P32 kursi, PBB satu kursi, serta Hanura parpol di luar parlemen. Dari kota Banjarmasin, Hans Kimberlan, Yukaku, Banuatv.com melaporkan.